Ya jujur secara pribadi kalau tidak mengandalkan pakai pakan alternatif Dari kemarin juga sudah gulung tikar Karena apa? Biaya pakan untuk membeli bakatur itu sangat mahal Dari mulai harga Rp. 4.000 sampai Rp. 6.000 Jadi pilihan Kang Sigit memakai pakan alternatif yaitu menggunakan ajola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Kang Sigit di channelnya Yibo Subang Official Untuk teman-teman jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Agar channel Yibo Subang Official makin berkembang Kali ini Kang Sigit ada kegiatan memanen ajola yang sebelumnya Kang Sigit sudah menanamnya ataupun sudah 2 minggu kebelakang ya Kang Sigit sudah menanam ajola dan sekarang memanen ajola Iya sebelum lanjut ke video Teman-teman minta subscribe-nya Minta like komen-nya agar Yibo Subang Official makin berkembang ya Iya teman-teman kita lanjut nih Sekarang kegiatan Kang Sigit memanen ajola nih Yang sebelumnya Kang Sigit sudah membudidayakan selama 2 minggu kemarin Nah ini Kang Sigit menanam ataupun budidaya ajola ya Salah satunya Kang Sigit menghemat biaya pakan Karena untuk musim saat ini biaya pakan untuk beli bekatul ataupun dedak itu sangat lumayan mahal Dari mulai harga 4.000 sampai 7.000 rupiah untuk di daerah Kang Sigit ya Daerah pamanukan Subang ya Kang Sigit ini salah satu peternak entok, jumbo, dan superan Dengan memberi pakan yaitu pakan alternatif Kadang menggunakan ajola, perusahaan menggunakan pepaya Kadang juga memberi dengan campuran mengkudu dan daun mengkudu pun sama ya Kadang Kang Sigit mengaplikasinya dengan ajola Jadi multifungsinya itu banyak temen ya Banyak dan salah satunya ya ini Salah satunya ya ini Kang Sigit menggunakan mengkudu ya Buah mengkudunya Nah jadi multifungsi mengkudu ini sangat bagus untuk kesehatan entok Entah dari ketahanan tubuhnya, fisiknya, terus kebal juga terhadap penyakitnya Pokoknya banyak, banyak keunggulan dan kelebihan dari mengkudu ini Ataupun daun mengkudunya Kalau di tempat Kang Sigit namanya pace ya Nah mungkin di tempat teman-teman Kang Sigit Apa mungkin beda lagi ya Nah Kang Sigit pun sering mengasih daun pepaya Kadang juga daun mengkudu Karena apa? Dan Kang Sigit pun kadang mengaplikasikannya Untuk pakan-pakan entok gitu kan Selain menghemat pakan dan kasiat daun mengkudu ini Punya keunggulan dan punya kelebihan tersendiri Ya jujur secara pribadi Kalau tidak mengandalkan pakai pakan alternatif Dari kemarin juga udah gulung tikar Karena apa? Biaya pakan untuk membeli bakatur itu sangat mahal Dari mulai harga Rp. 4.000 sampai Rp. 6.000 Jadi pilihan Kang Sigit memakai pakan alternatif Yaitu menggunakan ajola Dan apalagi sekarang musim simpang hujan teman ya Banyak peternak ataupun petani entok Peternak entok, peternak ayam dan peternak lainnya juga Mengeluhkan tentang cuaca yang untuk saat ini Yang setiap harinya hujan Terus pagi hujan Malam hujan Jadi selalu dipenuhi oleh hujan Jadi kalau kita tidak menggunakannya tadi Semacam kayak mengkudu Terus daun mengkudu Mungkin entok-entok banyak yang sakit ya Jadi kelebihan mengkudu itu kurang lebih seperti itu Nah kita kembali lagi ke ajola Ajola tersebut punya vitamin yang sangat bagus Dan sudah diakui oleh Bapak Haji siapa ya tadi ya Beliau orang Sumatera Dan sudah mengacungkan jempol kepada teman Kang Sigit Ataupun rekan Kang Sigit yang di Purwakarta Yang sudah sukses malang berlintang budidaya ajola tersebut Jadi disini Kang Sigit pun sama niatnya Pengen budidaya ajola agar banyak yang mengetahui dan banyak yang tahu tentang ajola ini sangat bagus Selain buat pakan alternatif ajola juga bisa juga untuk bagai pupuk organik Nah jadi apa salahnya Kalau Kang Sigit juga mencoba dengan membudidaya ajola super yang Kang Sigit datangkan dari Purwakarta Untuk saat ini banyak ya yang mengeluh Yang mengeluh kesahkan tentang pakan Yang sudah sepadan setengahnya dengan harga beras Bahkan teman Kang Sigit yang di Purwakarta Disana sudah tidak ada bekatul Karena tadi biayanya mahal dan tengkulak-tengkulak pun tidak mampu untuk membelinya gitu kan Dari selip tani harga misalkan 5.000 Nah mereka sebagai tengkulak ataupun pembeli ataupun penjual Mau ngasih harga berapa kan ke para petermak Jadi katanya sih langka Kalau les tidak ada juga ya Nah kalau katanya juga ada salah satu peternak Kang Sigit Namanya Ayadi ya Beliau salah satu dari Purwakarta juga Peternak Entog Yang menggunakan pakanya yaitu Apa itu namanya tuh Semacam buat sapi Jadi sentrat apa itu namanya tuh Sentrat daging atau apa Nah jadi Pakan alternatif mereka selain dengan eceng Ajola Ya tadi dicampuhnya dengan pakan sapi tersebut Nah jelasnya sangat berbeda ya Cuman untuk saat ini Kang Sigit masih berhubungan sama beliau-beliau yang di Purwakarta Gimana solusinya dan Mau kayak gimana ini Ternak-ternak Entog kita kan Bulan sekarang itu bulan puasa ya Mendekati hari raya lebaran Identik dengan Entog itu mahal Nah disini Kang Sigit pun sama menyiapkan Betina Jantan yang sudah Kang Sigit Pisahkan ya Dengan kata lain mungkin ini Apa sih sortilan Ataupun bisa dibilang Yang tidak Apa sih ya Yang kurang bagus untuk jadi pejantan Jadi Kang Sigit Inisiatif dengan Akan menjual ke teman Kang Sigit Nah disini pun banyak Entog-Entog Kang Sigit Yang populasinya kurang lebih adalah Kurang lebihnya 50 ekor ya Nah dengan Pakan ya tadi Pakan menggunakan Ajola Dengan campuran Mengkudu Daun mengkudu Terus kadang juga Memgunakan daun pepaya Nah kadang juga Kang Sigit Kalau ada waktu Sekali memakai eceng ya Karena eceng pun sangat bagus Mempunyai nutrisi Di bawah setara dengan Ajola Nah kalau untuk Ajola ini Pakan yang sangat Nomor satu ya Dari dibanding dengan penghijau yang lainnya Nomor satunya Kangkung Nomor dua Ajola Nomor tiganya tadi Eceeng Jadi Penghijau ini sangat bagus-bagus Cocok untuk segala jenis Unggas Maupun Entog Maupun Ayam Nah pakan alternatif seperti itu Bagus dan cocok untuk Unggas-unggas tersebut Nah jika teman-teman yang ingin Budidaya Ajola Bisa dibikin kolam ya Bisa dibikin kolam Media menggunakan plastik Bisa Bisa menggunakan dengan trepal Bisa Gimana teman mau Mau budidayanya seperti apa Nah kalau Kang Sigit disini Memakai plastik ya Memakai plastik dengan Ketinggian kurang lebihnya 30 cm Dan kelebaran Hanya memakai 2,5 meter Dengan panjang Memakai 4 meter Dan Apa ya Dan sebelum ditanam Ajola pun Sudah mengasamkan Airnya Jadi Si Ajola tersebut Begitu ditanam Sudah bagus dan cocok Mungkin ini sekedar Masukan ya Dari Kang Sigit Untuk di musim penghujan sekarang Kalau teman-teman Istilahnya Entok-entoknya Mau sehat Entok-entoknya Selalu Sehat Setiap paginya Tidak ada yang sakit Dan tidak ada yang Muyung Alangkah baiknya Jika Di sore hari Teman-teman Masukkan ke dalam kandang Entah itu kandang Apung Ataupun kandang koloni Yang penting Jelasnya jangan diumbar Karena apa Untuk di musim sekarang Musim penghujan ini Benar-benar Ekstra penyakit Gampang Gampang banget Datang ya Di awal dari Kehujanan Terus Kedinginan Lalu ya tadi Muyung Air kemudian Mati Dikasih makan pun Tidak Napsu Beda halnya Dengan entok Yang sehat-sehat Selalu Napsu makannya Tinggi Pola maksud Makannya Tidak berkurang Bahkan Biasanya Porsi Kita bikin 12 kilo Bahkan Sampai kurang Kita bikin 14 kilo Sampai 16 kilo Untuk Per 50 ekor Dengan menggunakan Bekatul hanya 3 kilo Selebihnya Bisa digunakan Dengan Ecing Ataupun Kayambang Kalau Kang Sigit Pribadi Memakai Ajola Mungkin Segini saja Masukan dari Kang Sigit Pengalaman Kang Sigit Semoga Apa yang Kang Sigit Sampaikan Apa yang Kang Sigit Berikan Menjadi Motivasi Untuk teman-teman Kang Sigit Khususnya Untuk Peternak Entok Dan Kang Sigit Pun Meminta maaf Mohon maaf Sebesar-besarnya Apabila ada Kata-kata yang Kurang Baik Ataupun Kurang Sopan Istilahnya Di sini Kang Sigit Hanya memberi saran Dan memberi Motivasi Untuk Para Peternak Semuanya Khususnya Di pemula Yang masih-masih Bawa belajar Semangat Terus belajarnya Jangan Patah semangat Apalagi Di sebesim Sekarang Makanya mahal Terus Langka juga ya Mungkin Segitu saja ya Terima kasih Salam Ternak Orat Ternak Orat Kepenak Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Ternak 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 Ternak